dan secara apakah ini bisa ditimpa ini atau tidak ini yang perlu kami dapatkan penjelasan supaya ini yang terkini hari ini bisa berjalan dengan lada dan yang terakhir kami bisa dengan hormat ini sudah berjalan dengan pula dan beliau untuk masyarakat kalau bisa jangan berlalu-lalu lagi segera dilibatkan kejaksaan atau produktivitas terlalu lama informasi untuk forest saya kuatkan saya kira ini oke baik terima kasih peneluarga yang pertama yang pertama saya menjawab bahwa kaitan dengan rekonstruksi tempat lain sesuai dengan ketentuan bahwa rekonstruksi itu tidak wajib dengan ketentuan bahwa penjilis bisa menilai situasanya situasanya kurang bagus yang penting lokasi rekonstruksi itu bisa mirip dengan dampak penjilis perkara jadi di asap tamerah itu rekonstruksi itu dilakukan di kasar saya ini ini jadi kedua jadi permasalahan-permasalahan seperti ini saya sering lakukan kita rekonstruksi di lokasi polisi pun tidak jadi masalah di pasar pun tidak jadi masalah yang penting kita mau mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi apa yang sebenarnya tak terjadi lapangan saat itu walaupun kami tidak merasa bahwa cukup bukti bahwa pelakulis kita akan memutuhi nekidana itu itu jawaban yang pertama Pak saya dan keluarga bahwa tidak serta-merta rekonstruksi itu harus diperkalkan yang kedua tadi jangan sampai karena ini kemauan polisi itu kemauan kami lihat dari situasi dan komisi yang ada jadi kami tidak mengambil di kol jangan sampai kita lakukan di tempat yang tidak aman berbahaya bagi kami dan berbahaya juga bagi pelaku sementara pelaku itu kita mau adili bagaimana kalau dia dihakimi dan terjadi situasi tidak baik maksudnya akan nanti kalau tidak puas masyarakat baru keluarga malah diproses kembali sebagai pelaku daripada kejahatan yang ketiga jadi rekonstruksi ini jalan terakhir ini langkah langkah terakhir kami dalam proses penyidikan ini ini bukan penyidikan lagi jalan terakhir kalau sudah rekonstruksi selesai maka kami akan segera melimpahkan berkas penyidikan mungkin dalam minggu depan itu berkasnya insya Allah sudah limpahkan dan saya jamin ini pak panik hidupnya sudah meres tinggal terakhir 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 apa tadi saya lupa ya ya akutnya sama cara hukum apa hakim terima terdika jelas jelas hakim terima karena sebetulnya saya bilang tadi masalah itu banyak kasus seperti di tangan ini hakim terakhir di TKP dan banyak pelaku terakhir 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 tidak harus tidak melakukan kadang-kadang bilang saya tidak tahu pak saya lihat pak saya tidak guna banyak itu saya sering melakukan pasti akan di terima oleh hakim jaksa tapi dulu meninjakan itu benar kita menispek dari keluarga itu kita sementara pakai patah tiga pesulung kita ada pasal yang bapak dong ajukan itu dan menurutkan kewanangan kami kalau pasal itu contohnya lebih cepat lebih baik terus telolang tinggal hakim membuat dakwan cocok tak pasal ini tapi itu jadi dia buat karena kami keluarga sudah cukup bersama dan kami memberikan semuanya terakhir 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 kasus ini bukan kasus biasa ya masus biasa yang normal saja orang bunuh kita tangkan langsung proses itu paling lama itu dua minggu sudah selesai ini kasus yang membutuhkan keterlibatan pihak lain saksi ahli dan itu perlu biaya pihak berwaktu tenaga kami pesan kemarin dan kami bersyukur semuanya sudah beres ahli saja kami pesan tiga orang tiga ahli ahli jiwa ahli sarap dan ahli iya pak ahli dan ahli dan ahli itu memang paling periksa jadi setelah semua itu terakhir sudah di posisi saya agak lega karena ini lakas akhir kami tiga berkas kami kirim semoga tidak ada hampatan di depan ini berkas kita kirim mudah-mudahan ini jangan menjadi hutang pakasan tukang iya hutang juga saya saya harus bereskan dulu saya harus bereskan dulu saya tahu makanya tolong dulu sebelum saya jalan makanya saya akan bereskan supaya pak iya jangan telpon-telpon kalau nanti belum beres saya kasih ini hasil apa kemana saya saya bereskan ini ini itu 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 sudah kami sudah kasih oh ya sudah oke perkembangan kita kita kasih yang terakhir lagi apa yang disampaikan sama Pak Lil kepada keluarga tolong keluarga jangan jangan menyakit sendiri kita ikuti saja perkembangan dan proses ini reproduksi ini jangan menyebutkan bahasa-bahasa kita akan kita akan memburukkan Pak Pandora sekalian sekalian ikuti saja permainan ini kita akan tetap jalan kita melihat hukuman apa yang kita terpancing ini karena begini harus terlalu lama akhirnya kita juga ini satu minggu setelah ini langsung kita tunggu minggu depan saya minggu depan terus kiri mereka bisa ditarik ke Jakarta sana tergantung dari situasi oke selesai begitu kita melanjutkan ya oke terima kasih like foto kalau video kalau itu ada posisi kita saja bisa tuh oke bisa kalau jangan foto saya kasih sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa